Pemirsa bertambahnya jumlah pemudi ke Kabupaten Cianjur yang mencapai 21.000 Membuat tim gugus tugas COVID-19 Cianjur memperketat penjagaan di setiap perbatasan Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Saat ini jumlah PDP dan ODP di Cianjur bertambah dan satu orang meninggal positif corona Beginilah penjagaan yang dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur Di setiap perbatasan Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Bogor Dampak dari COVID-19 dan pemberlakuan PSBB di Jabodetabek tersebut Tidak mengurangi jumlah pemilik yang datang ke Kabupaten Cianjur bahkan terus bertambah Dari catatan PMDA Cianjur jumlahnya hingga saat ini mencapai 21.000 orang Dan tersebar di 32 kecamatan Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Mewaspadai kedatangan para pemudik tersebut Melihat jumlah PDP dan ODP di Cianjur terus bertambah Petugas memeriksa para pengendara yang masuk ke Cianjur di perbatasan Diperiksa suhu tubuh dan diperiksa identitasnya Para pemudik tersebut jika sudah tiba di rumahnya harus segera melapor ke RT Agar nanti bisa ditindak lanjut tim gugus tugas untuk dicek kesehatannya Sementara itu dari data gugus tugas penanganan COVID-19 di Cianjur Jumlah ODP bertambah kini menjadi 596 PDP sebanyak 36 dan sebanyak 6 orang meninggal dunia Satu diantaranya positif COVID-19 Pak untuk jumlah pemudik saat ini sampai saat ini gimana Pak? Ada berapa banyak Pak? Sudah 21.000 By name by address itu ada di tiap-tiap kecamatan 21.000 Untuk yang di PHK sendiri Pak sudah tercatat Pak? Di PHK sementara masih pada pendataan Untuk di Cianjur pabrik-pabrik sendiri Pak? Apakah nanti ada pengurangan karyawan? Ya kita dikurangi karyawannya tapi tetap masih berjalan Tapi tetap betulnya protokol COVID-19 tetap dilakukan Untuk pabrik yang sudah mengajukan untuk dirumahkan karyawannya ada berapa Pak? Ini ada kurang lebih ada 2-3 lah Pak 2-3 Pihak PMK Cianjur saat ini terus memperketat penjagaan di perbatasan Untuk pencegah penularan virus corona Yang bisa terpapar ke para pemudik Karena sebelum banyaknya pemudik datang ke Cianjur Jumlah ODP dan PDP sangat minim Heri Setiawan, Bandung TV